Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sulih-sulihah Bagaimana kebarnya hari ini? Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat Berjumpa lagi dengan Pak Musa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis Yang mana pada hari ini hari Senin tanggal 10 Januari 2021 Kita melaksanakan pertemuan yang pertama di semester 2 Dalam pertemuan yang ke satu ini Kita akan belajar mengenai surat Al-Insya Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk tujuan pembelajaran Jadi diharapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini Kalian yang pertama dapat melafalkan surat Al-Insya Dengan benar Kemudian yang kedua kalian dapat menghafalkan surat Al-Insya Dengan benar Dan yang ketiga kalian dapat menerjemahkan surat Al-Insya Dengan benar Jadi silahkan kalian nanti perhatikan dan pahami ya Materi-materi yang akan Pak Musa sampaikan Semangat ya Surat Al-Insya Untuk tujuan yang pertama yaitu melafalkan surat Al-Insya Insya Allah kalian sudah bisa ya Dalam melafalkan Al-Quran Oleh karena itu silahkan Ayo kita bersama-sama melafalkan surat Al-Insya Ya bersama-sama ya Kita awali dengan bacaan Tawud Kemudian Basmalah disambung Membaca surat Al-Insya Silahkan kalian bisa melihat di layar ya Pak Musa sudah berikan teks atau gambar Dari ayat surat Al-Insya Kita mulai Wahid Isnen Salas A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim A'lam nashrah laka sodrak Wa wabakna nankawizrak Alladhi anqad dhukrak Wa rafakna laka dhikrak Fa innama al-ngusri yusra Innamal al-ngusri yusra Fa idha faruhda fansab Wa ila rabbika faruhob Ya Alhamdulillah Kita sudah melafalkan bersama-sama surat Al-Insya Perlu diketahui Untuk di ayat ketiga Perhatikan ya Di ayat ketiga Pak Musa hanya mengingatkan Dilafat Al-Ladhi Ya disitu ada tanda panjang Karena ada matopi'i bertemu dengan Hamzah Ya ini namanya hukum becah napal Soleh-solehah Masih ingat? Al-Ladhi anqadu Ya ada matopi'i bertemu dengan Hamzah Di lain kalimat Hukum bacaannya apa? Ya hukum bacaannya adalah Mat jaismun fasil Ya jadi bacaannya dipanjangkan Al-Ladhi anqadu Kemudian diperhatikan di ayat yang kelima Itu adalah Fa'inna Ya nun Nun disitu berharoka tasjid Ya jika ada nun atau nim Berharoka tasjid Maka hukumnya hunnah Ya didengungkan Fa'inna Fa'inna ma'al musri yusra Ya itu Kemudian satu lagi Di ayat ke tujuh dan delapan Ya di lafad terakhir dalam ayat tersebut Ya fa'inna ma'al musri yusra Fa'inna ma'al musri yusra Nah disitu ada Ba'inna ma'al musri yusra Di akhir kalimat Maka hukumnya adalah Kol-kolah Kubro Dipantulkan Ya dipantulkan Itu mengenai Melafalkan surat al-insyurah Ya silahkan nanti kalian Sering-seringlah membaca Al-Quran Khususnya di surat al-insyurah Ya supaya nanti Bacanya lebih bagus Lebih baik lagi Semangat belajar ya Kemudian untuk tujuan yang kedua Dari pembelajaran kita pada hari ini Yalah menghafalkan surat al-insyurah Tentunya pak mau saya yakin Hampir seluruhnya Pasti sudah hafal mengenai surat al-insyurah Ya Tapi Jika ada yang belum Silahkan gak apa-apa Silahkan dihafalkan Ya Diafalkan surat al-insyurah Ya Yang belum hafal silahkan semangat menghafalkan Ya Yang sudah hafal Tetap semangat untuk murajahnya Ya Untuk surat al-insyurah ini Silahkan dihafalkan ya Surat-surat ya Bagi yang belum hafal Kita lanjutkan Ya Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga Ya Kita akan belajar mengenai Menterjemahkan surat al-insyurah Ya Pak Musa sudah Berikan itu Lihat di teks Atau di layar kalian Gambar Ya Atau Teks mengenai Ayat dan terjemah Dari surat al-insyurah Ya Perhatikan gambarnya Atau perhatikan ayatnya Ya Di situ Ada ayat Kemudian di sampingnya itu Adalah terjemahnya Ya Jadi nanti Pak Musa akan Menterjemahkan perlevat Ya Nanti kalian juga menimak Kemudian kalian Melihat terjemahnya Ya Wahid dong Ayat yang pertama Alam Nasroh Laka Sodorok Alam Alam artinya apa Bukankah Alam Bukankah Nasroh Kami telah melampangkan Laka Untukmu Sodorokan Sodorokan Itu artinya Dadamu Ya Bukankah kami telah Melampangkan Untukmu Dadamu Kemudian yang kedua Wawadokna Wawadokna Dan kami telah menghilangkan Angga Daripadamu Wizrok Wizrok itu Bebanmu Ya Dan kami telah menghilangkan Daripadamu Bebanmu Kemudian yang ketiga Alladi Angkodo Dohroka Alladi Angkodo Memberatkan Dohroka Unggummu Ya Kemudian yang keempat Warofa'na Warofa'na apa Dan kami tinggikan Laka bagimu Wikroka Sebutan namamu Ya Mudah ya Mudah ya Oke Kita lanjutkan Yang kelima Fa'na Karena sesungguhnya Ma'ala usri Ya Disitu mohon maaf ya Ma'ala usri itu yang betul Semangat itu kan artinya Beserta ya Beserta itu bersama Ya Jadi Kita ganti Ma'ala usri Beserta Kesulitan Itu ada Yusra Itu kemudahan Ya Diganti ya Itu bukan sesudah Tapi bersama Atau beserta Jadi yang kelima Karena sesungguhnya Beserta Atau bersama Kesulitan Itu ada Kemudahan Ya Ayat 6 Inna ma'ala usri Yusra Inna sesungguhnya Nah Ma'ala usri Yusra Itu sama Seperti yang Di ayat 5 Ma'ala usri Yusra Berserta Kesulitan Itu ada Kemudahan Kemudahan Ayat yang ketujuh Kemudian Ayat yang ketujuh Fa'idha Fa'ruhta Fa'usab Ya Fa'idha Maka apabila Fa'ruhta Kamu telah selesai Ya Maksudnya Kamu telah selesai Itu dari suatu urusan Atau dari suatu hal Fa'angsobe Fa'angsobe Artinya Maka Kerjakanlah Dengan sungguh-sungguh Atau Bekerja keras Ya Keurusan yang lain Ini ada Ini Untuk Perjemah Ayat ketujuhnya Maka Apabila Kamu telah selesai Dari suatu urusan Kerjakanlah Dengan sungguh-sungguh Bekerja keraslah Yang Dengan Urusan yang lain Ya Kemudian Ayat yang kedelapan Wa'ila Rabbika Wa'ila Rabbika Dan hanya Kepada Tuhanmu Farukhob Kamu Berharap Ya Demikian Mengenai Menerjemahkan Surat Al-Inshirah Silahkan Pengusaha pesan Dihafalkan Ya Karena Jika kalian Sudah Hafal Terjemahnya Akan Memudahkan Kalian Dalam Memahami Pokok Kandungan Dari Surat Al-Inshirah Yang mana Yang mana Nanti Akan disampaikan Oleh Burfarha Minggu depan Ya Silahkan Kalian Dihafalkan Dulu Terjemah Dari Surat Al-Inshirah Ya Supaya apa Supaya kalian Mudah Dalam Memahami Pokok Kandungan Surat Al-Inshirah Ya Demikian Yang bisa Pak Musa Sampaikan Ya Kita Sudah Belajar Yang pertama Tadi Mengenai Menghafalkan Surat Al-Inshirah Kemudian Melafalkan Surat Al-Inshirah Kemudian Sudah Menterjemahkan Surat Al-Inshirah Ya Mudah-mudahan Materi-materi Yang sudah Pak Musa Sampaikan Bisa Dipahami Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Ya Cukup itu Yang bisa Pak Musa Sampaikan Kemudian Untuk penutupnya Nanti Silahkan Kerjakan Evaluasinya Di link Google Form Ya Kerjakan Evaluasinya Kemudian Yang kedua Pesan Pak Musa Kepada kalian Rajinlah Surat 5 Waktu Jangan Sampai Ditinggal Ya Kemudian Yang kedua Senantiasa Doakan Orang Tua Ya Doakan Orang Tua Dan Bapak Ibu Guru Doakan Setiap Selesai Solat Ya Sudah Hafal ya Lagunya Sudah Hafal ya Doanya ya Senantiasa Didoakan Orang Tua Dan Bapak Ibu Guru Ya Kemudian Yang ketiga Semangat Belajar Hafalan Dan Murajaannya Ya Mungkin cukup itu Yang bisa kami Sampaikan Marilah kita Akhiri Pembelajaran Pada hari ini Dengan bacaan Hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax